Dipersembahkan oleh Dan didukung oleh Pemirsa Exit Poll menawarkan jenis informasi yang lain dibanding survei. Exit Poll dilakukan dengan cara mengajukan questionnaire kepada para pemilih setelah mereka meninggalkan atau keluar dari bilik-bilik suara. Ia adalah sumber yang baik buat menimba data demografi pemilih. Lewat Exit Poll, para kontestan bisa memperoleh gambaran orang seperti apa berdasarkan usia, jenis kelamin, agama, juga suku, kemudian tingkat pendidikan dan juga tingkat pendapatan, afiliasi dengan organisasi masyarakat dan lain-lain yang memilih mereka. Dan untuk mengetahui hasil Exit Poll, Pilkada, DKI, Jakarta, putaran kedua, kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Jayadi Hanan. Mas Jayadi, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Anda tidak mencoblos lagi untuk putaran dua ini. Ya, karena saya warga Bogor. Saya ini semua orang Jakarta, tapi tinggal di Bogor. Oke. Karena setiap hari kita beraktifitas di Jakarta, kan? Kita justru yang menyanggah. Iya, betul. Oke, sekarang sudah jam 11.33. Anda sudah melakukan Exit Poll dari jam berapa tadi? Dari jam 7, mulai jam 7. Dari jam 7? Iya, data mulai masuk setelah itu kan. Begitu TPS dibuka, maka kemudian berdasarkan waktu yang ditentukan nanti surveyor kita, enumerator kita itu kemudian menanyai orang yang baru keluar dari bilik suara. Kalau ditanyain, Bapak mau ditanyain nggak? Kita, kami mau melakukan Exit Poll. Kalau dia jawab iya, maka kita tanyain kalau nggak mau ya. Kita ganti lagi. Ada berapa sampel? Tidak, tidak diganti kalau kita. Kita melakukan Exit Poll di 1.100 TPS. 1 TPS dipilih 2 responden. Jadi, dengan demikian, total sampel ada 2.200. Kalau semuanya menjawab. Tapi biasanya tidak semuanya. Apa yang terjadi? Apa yang Anda dapatkan dari Exit Poll? Ada banyak data ya. Misalnya, bisa kita tampilkan. Mulai data apa? Misalnya data mengenai kapan warga mulai memutuskan memilih. Misalnya, di sini kita dapati ternyata sebagian besar warga itu sudah stabil pilihannya lebih dari sebulan yang lalu. Itu ada menur Exit Poll, ada 79% warga pemilih itu sudah punya pilihan. Apa persisnya questionernya, Mas Jayadi? Ada banyak. Kita menanyakan soal perilaku memilih mereka, kapan mereka memutuskan memilih. Kemudian evaluasi mereka terhadap pilkada. Apakah pilkada ini dirasakan jujur, adil? Apakah puas atau tidak? Dari Exit Poll itu Anda juga mendapati bahwa mereka yang sudah menetapkan pilihan lebih dari sebulan yang lalu, itu mereka yang juga memilih kandidatannya sama waktu putaran satu? Bukan. Maksudnya, kandidat bisa kedua-duanya. Misalnya, pemilih Agus yang di putaran satu, itu lebih dari sebulan yang lalu. Itu berarti akhir Maret ya. Berarti akhir Maret mereka sudah punya pilihan sebetulnya. Itu ada di total yang sudah, pokoknya saya sudah nentuin Ahok Jarod, pokoknya saya sudah nentuin Andi Sandi. Artinya di putaran dua ini tidak lagi didapati undecided? Undecided ada, tapi kecil. Kalau menurut survei SMRC yang terakhir, undecided itu ada di kisaran 5-6%. Yang selebihnya itu sudah menentukan pilihan. Apakah itu juga yang terjadi di pilkada pada umumnya yang melalui putaran kedua? Mereka memang para pemilih ini sudah menetapkan pilihannya hingga satu bulan sebelumnya? Saya tidak punya data yang pilkada 2012 ya, kan ada putaran kedua juga. Tapi memang ketika pilkada sudah berlangsung demikian lama ini, masing-masing orang biasanya sudah punya pilihan. Karena itu, kalau kita lihat di putaran kedua kemarin, yang jadi rebutan kan pemilih pasangan nomor satu. Dengan asumsi bahwa pemilih Ahok Jarod di putaran pertama akan tetap memilih Ahok Jarod. Umumnya, pemilih Andi Sandi di putaran satu akan tetap memilih Andi Sandi di putaran kedua. Nah, jadi yang jadi rebutan adalah ceruk yang 17,05% dari yang memilih Ahai pada putaran pertama. Itu yang jadi rebutan. Oke, apakah Anda juga dari exit poll ini didapati dari putaran satu dan putaran dua bedanya? Pertanyaan, pemilih muda yang lebih banyak untuk memberikan statement, untuk menjawab question? Belum tahu itu. Belum bisa kita ketahui kalau afiliasi dari setiap pemilih berdasarkan demografi kepada setiap kandidat itu kita belum mengetahuinya. Dan data-data seperti itu kan belum bisa kita diskusikan sampai dengan pencoblosan berakhir pada jam 1 nanti. Kita mengenal pilkada DKI ini selalu diselimuti oleh ketidakpastian di sini. Jadi banyak anomali-anomali yang terjadi. Apa yang membedakan dari putaran satu dan putaran dua? Dari exit poll, dari questionernya, apa yang paling membedakan? Dari questionnaire tidak ada yang membedakan ya. Pertanyaan kita sama umumnya tentang perilaku memilih mereka, kemudian epolosi terhadap pilkada, kemudian apeliasi pemilih berdasarkan partai. Nah yang berbeda adalah kali ini kita menanyakan, membandingkan pemilih Agus Silvi itu pada putaran pertama kemana, pada putaran kedua kemana. Nah itu yang kita bandingkan, tapi data itu belum kita dapatkan sekarang. Waktu putaran satu berapa persen untuk Agus Silvi? Kan 17 persen dia mendapatkan putaran di menurut TPU. Itu yang belum diketahui? Kita belum tahu, yang 17 persen itu kemana saja, kita akan tahu nanti setelah jam 1. Apakah kendala-kendala yang didapati juga sama untuk putaran dua ini bahwa Jakarta, banyak yang akan menolak kemudian ketika keluar merasa bahwa itu adalah bebas langsung umum rahasia? Kalau di TPS tidak terlalu, jadi biasanya dalam survei itu seringkali kita mengalami masalah di response rate yang rendah. Artinya misalnya kita mau menghubungi seribu responden. Tapi ketika kita ke lapangan, yang mau menjawab atau yang bisa kita temui ya, itu hanya sekitar 50 persen lebih atau 55 persen. Itu kalau di survei biasa. Tapi di exit poll biasanya kendalanya adalah tidak mau menjawab. Kalau orangnya bisa ketemu kita. Misalnya kita menyebar enumerator ke 1100 TPS, kan TPS sudah jelas ada, pemilihnya ada di situ. Kita tinggal tentukan secara random siapa yang akan terpilih berdasarkan waktu yang kita pilih secara random itu. Nah, tantangan dalam exit poll itu adalah ketika kita menanyakan apakah Anda mau diwawancarai untuk exit poll atau tidak. Nah, biasanya yang seperti itu tuh agak banyak gitu. Nah, seringkali yang tidak mau menjawab itu kalau di exit poll bisa antara 10 sampai 20 persen. Kalau melihat pengalaman dari exit poll sebelumnya. Apakah partisipasi dari para sampel ini yang menjawab relevansinya dengan daerah TPS tempat si kandidat mencoblos? Apakah mereka keikut setaannya lebih banyak atau justru sebaliknya? Enggak, semuanya menyebar ya. Kita kan TPS yang terpilih dalam exit poll itu kan dipilih secara random. Artinya dia dipilih secara representatif untuk mewakili semua wilayah kecamatan yang ada di Jakarta. Jadi, di setiap kecamatan itu ada. Ada wakil TPS yang terpilih secara random dan dijadikan sampel dalam exit poll kita. Berapa komposisinya? Yang produktif, usia-usia produktif, usia muda, usia pemilih? Ya, jadi komposisi itu diupayakan, sampelnya itu diupayakan mengikuti karakteristik pemilih. Dari segi gender, 50 persen laki-laki, 50 persen perempuan. Karena memang komposisi gender kita seperti itu. Dari segi etnis, itu 30 persen lebih itu etnis Jawa, sekitar 26 persen itu etnis Betawi, lalu berikutnya Sunda, dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian dari segi umur juga dan pendidikan, itu kita biasanya upayakan untuk agar sampel itu mewakili semua karakteristik populasi itu. Baik, kita sambil menunggu tampilan grafis dari SMRC, kami akan lanjutkan dialog special report Jakarta memilih. Usai pariwara berikut, tetaplah bersama kami.